Pemirsa dua korban terluka akibat jatuhnya helikopter di kampung Situhiang, Cigalantong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dirujuk ke Rumah Sakit TMC Tasikmalaya untuk menjalani perawatan intensif pada Sabtu malam. Keduanya merupakan penumpang helikopter milik PT Air Transport Service yang jatuh di kawasan perbukitan Situhiang pada Sabtu sore. Korban pertama yang dirujuk ke Rumah Sakit TMC Tasikmalaya adalah Joni Fajar Sofian. Beberapa saat kemudian, korban bernama Tuti Budiawati juga dirujuk ke Rumah Sakit tersebut. Kedua korban mengalami luka-luka di bagian kaki dan kepala akibat helikopter yang mereka tumpangi, jatuh di kawasan perbukitan kampung Situhiang, Cigalantong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya, kedua korban bersama pilot dan kopilot helikopter tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Dera SMC Kabupaten Tasikmalaya. Kami menerima dari Rumah Sakit SMC sekitar dua orang. Yang satu, Bapak Joni, yang satu lagi, Ibu Tuti. Yang luka-luka bagian apa? Yang luka-luka bagian kaki, bagian kaki, bagian kaki sama kepala. Sebelumnya, helikopter tipe BO-105M PKEAH milik PT Air Transport Service diketahui terbang dengan rute Kawalu-Wanaraja. Namun, heli yang dikemudikan pilot Fuad Humran dan kopilot Agung Raharja dan membawa dua penumpang, Joni Fajar Sofian dan Tuti Budiawati, jatuh pada pukul 15.30 Sabtu sore di kawasan perbukitan kampung Situhiang, Cigalantong, Tasikmalaya. Hingga kini belum diketahui penyebab jatuhnya helikopter tersebut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juhar Yono, iNews, mengaporkan.